Seorang santri di Surabaya ditangkap polisi karena terbukti mencuri telepon genggam milik Ustadz dan santri lainnya. Pelaku ditangkap setelah polisi kantungi bukti berupa rekaman kamera pengintai atau CCTV. Aksi pencurian di sebuah pesantren di Jalan Benawati, Surabaya terekam kamera pengintai atau CCTV. Terlihat pelaku beraksi saat santri sudah tertidur. Berkat rekaman CCTV, pelaku yang tak lain santri dari pesantren tersebut akhirnya ditangkap. Barang bukti yang disita, dua telepon genggam hasil kejahatan dan sejumlah uang tunai. Saat diperiksa, pelaku mengaku sudah beraksi belasan kali. Setelah kami selidiki, kami lidik dan hasil didapat dari CCTV bahwa tersangka ini lah sebagai pelaku. Tersangka dijerat pasal tentang pencurian dengan ancaman hukuman tujuh tahun penjara. Sony Misdananto melaporkan untuk NET.